Halo Prakom Indonesia Bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi CISN 2021 khususnya bagi Pranata Komputer ini ada berita baik jadi bagi teman-teman yang akan mengikuti SKP Pranata Komputer itu lebih baik mempelajari FR apa itu FR dan kenapa harus mempelajari FR berikut rahasianya Bagi teman-teman yang baru pertama kali mencoba SKP Pranata Komputer di tahun ini mungkin masih bingung ya apa itu FR FR atau istilah awamnya adalah gisi-gisi soal melalui testimoni peserta tes CPNS yang telah mengerjakan soal SKD atau SKB kemudian ia menceritakan atau menuliskannya kembali dalam sebuah catatan jadi FR hanyalah sebuah catatan soal yang keluar yang masih diingat peserta pada saat mengerjakan soal beda kasus jika ada peserta yang menulis ulang pada saat ujian atau memfoto soal ujian nah kalau yang ini merupakan tindakan melanggar tata tertib ujian ya dan bisa didiskualifikasi pesertanya biasanya soal yang diingat peserta adalah soal yang paling mudah dan soal yang paling susah untuk soal yang sedang-sedang biasanya teman-teman banyak yang lupa soal tersebut kemudian metode belajar FR dapat dikatakan jauh lebih akurat dan lebih efisien dalam mengenali jenis soal dan bisa kita pergunakan untuk memprediksi soal yang akan keluar berikutnya namun belajar FR itu harus ada yang membimbing ya karena biasanya soal yang dijawab peserta belum tentu jawabannya benar kemudian teman-teman juga harus ada yang bisa membahas tentang soal FR tersebut nah berikut ini adalah sisi negatif FR ya FR itu karena mengandalkan testimoni dari peserta yang telah mengerjakan soal-soal sebelumnya ini semakin bertambahnya hari maka orang yang akan share FR akan semakin banyak sehingga peserta yang tes dengan jadwal di akhir ini akan sedikit diuntungkan ya daripada peserta yang tes dengan jadwal di awal jadi tak heran jika ada peserta tes yang protes ke panitia karena pesaingnya mendapatkan nilai tinggi dengan tuduhan belajar FR padahal belajar FR belum menjamin ya seseorang mendapatkan hasil yang tinggi karena FR yang beredar belum tentu keluar lagi dalam soal berikutnya ketika yang bersangkutan mengerjakan soal karena BKN ini memiliki variasi bank soal yang lumayan cukup banyak oke ini adalah sisi negatif FR nah ini adalah tampilan contoh FR ini ada peserta yang menuliskan catatan sebagai berikut FR untuk formasi D3 prakom terampil ya sesi 1 1 September 2020 ini ada beberapa contoh soalnya yang pertama mematikan komputer ini diklik apa kemudian 5 nomor tentang desain grafis pengertiannya dan lain-lain kemudian angka binar dirubah ke desimal menjadi alamat IP seperti apa 2 nomor tentang kabel UTP misal warna kabel kemudian soal SQL kemudian ada soal tentang data dikirim 600 KB yang sampai hanya 570 KB termasuk kategori apa loss levelnya kemudian untuk GIS atau SIG ini ada 2 sampai 3 nomor seperti itu secara keseluruhan soal tipe medium skor 355 ini yang bersangkutan mendapatkan nilai 355 nah ini contoh FR analis aplikasi dan pengelolaan data sistem keuangan ini jabatan pelaksana ini sebagai pembanding karena ini masih dalam satu rumpun ini ya jabatan komputer kemudian ini disajikan 3 tabel ditanya untuk menampilkan output adalah kemudian perintah join beda DDL dan DML kemudian data mining kemudian perbedaan switch dan hub audit TI 5 sampai 8 soal layanan TI yang termasuk layanan TI plus minus 5 soal kemudian ada soal deadlock yang bukan pengertian access point kemudian suhu ruangan komputer itu apa dalam derajat Fahrenheit kemudian IP address ada 3 soal normalisasi NF 2 NF 3 NF 4 NF ini ada 5 sampai 8 soal kemudian soal SIG seperti ini kebanyakan soal kasus database menurut saya soal sulit dan butuh pemahamannya ada OC layer binar subneting virus LAN dasar komputer SDLC topologi jaringan sama sekali tidak ada nah ini sangat membantu sekali kalau yang share FR ini seperti ini dia memberikan petunjuk pada kita bahwa yang OC layer binar subneting virus LAN dasar komputer SDLC topologi jaringan ini tidak ada ini khusus untuk jabatan analis aplikasi dan pengelolaan data sistem keuangan seperti itu nah kenapa kita harus belajar FR nah ini alasnya yang pertama yaitu materi dalam SKB peranata komputer ini sangat luas sekali sementara kemampuan memori otak kita sangat terbatas jadi ini misalkan ya ini kan materi dalam SKB peranata komputer ahli pertama ya ada sistem informasi geografis ada desain grafis multimedia ODTI perancangan sistem informasi jaringan kemudian implementasi database kemudian layanan TI investruktur TI pengelolaan data pengelolaan data nah saya mengambil contoh ini ODTI ODTI aja ringkasan materinya seperti ini ini ODTI ini ada cakupannya apa jenis audit umum kemudian jenis audit TI kemudian objek yang di audit kemudian yang melakukan audit siapa kemudian piagam audit kemudian peraturan dan standar seperti apa kemudian audit TI seperti apa nah ini baru masalah audit dan ini baru ringkasannya belum materinya ini sangat menguras memori otak kita ya jadi kalau misalkan teman-teman belajar kayak gini banyak sekali tentu malah banyak yang lupa ya nah oleh karena itu kita perlu belajar FR ini gunanya untuk memangkas materi-materi yang peluangnya kecil ya digantikan dengan yang peluangnya lebih besar seperti itu kemudian alasan yang kedua mengapa kita harus belajar FR karena kita dapat fokus pada materi yang kemungkinan besar akan keluar dalam soal nah ini salah satu contohnya ya pada SKP Pranata Komputer tahun 2019 ini hampir tidak ada soal tentang hitung-hitungan IP address atau subnetting padahal sudah banyak peserta tes yang belajar mati-matian soal hitungan ini akibatnya banyak yang kecewa karena soal yang tidak mereka pelajari justru malah keluar apakah tahun kemarin akan sama ini tergantung karena soalnya apakah sudah di update panitia atau belum kemudian berapa persen perubahannya kita juga harus mempelajari dulu ini jadi FR yang berada di tahun kemarin ini masih bisa sebagai patokan namun kita juga harap waspada kita perlu mengamati lagi FR di tahun yang berjalan kemudian contoh yang lain lagi ini pada jabatan pengelola sistem jaringan nah pengelola sistem jaringan justru soal yang banyak keluar itu malah database dan soal tentang pengelola database justru malah banyak soal tentang jaringan jadi di cross nah ini adalah salah satu bentuk jebakan batman istilahnya jadi dengan adanya FR ini teman-teman ini nanti bisa waspada tentang jebakan-jebakan batman tersebut dengan demikian teman-teman nanti bisa lebih fokus pada materi yang kemungkinan besar akan keluar kemudian alasan ketiga kenapa kita harus belajar FR karena kita dapat mengetahui tipe-tipe soalnya seperti apa dan bisa memprediksi soal berikutnya seperti itu ya nah ini saya akan berikan contoh contoh di SKB Pranata Komputer ini di kelas premium ada FR tentang diketahui skala peta 1 banding 100 ribu jika jarak di peta adalah 5 cm berapakah jarak sesungguhnya nah ini perbandingannya 1 km ini kan sama dengan 100 ribu cm jadi jika skala 1 banding 100 ribu artinya 1 cm di peta maka jarak sesungguhnya adalah 5 km seperti itu kemudian variasi soalnya jadi jika ada soal tentang skala peta berarti kemungkinan juga ini akan keluar soal tentang jenis-jenis peta ditinjau dari besar kecilnya skala nah ini ada peta kadaster kemudian peta skala besar skala sedang skala kecil dan peta regional seperti ini nah ini saya mendapatkan FR ini di hari pertama di hari pertama SKP peranata komputer kemudian saya olah di malam harinya langsung saya olah menjadi variasi soal seperti ini dengan demikian nanti teman-teman yang mengejarkan soal ini tidak akan bingung lagi karena mereka sudah belajar di 3 hal pertama dari perbandingan skala yang kedua adalah jenis-jenis peta dari besar-kecilnya skala dengan adanya seperti ini kita bisa menghemat waktu menghemat tenaga menghemat pikiran karena soal yang kita pelajari atau materi yang kita pelajari benar-benar yang peluangnya sangat besar kemungkinan untuk keluar oke jadi sekarang teman-teman sudah paham ya mengapa kita harus belajar FR seperti itu namun teman-teman juga perlu mempelajari materinya jika waktunya masih banyak nah ini kan bulan April ya tentunya waktunya masih banyak teman-teman silahkan belajar materinya dulu nanti ketika teman-teman menginjak ini setelah pengumuman SKD nah teman-teman bisa langsung fokus belajar matual sekaligus belajar FR-nya seperti itu ya jadi dengan begitu teman-teman kemungkinan besar akan sukses untuk menyaingi pesaing-pesaingannya ya bisa memenangkan seleksi CASN 2021 oke semoga bermanfaat saya doakan semoga teman-teman bisa sukses di seleksi CASN 2021 ini silahkan like jika kalian suka dengan video ini dan share video ini ke sosial media kalian saya Pesuki Ahmad Assalamualaikum Indonesia Sampai jumpa